gimana Oke sudah bisa kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman maswa baru yang sangat saya banggakan juga hadir di tengah-tengah kita ada desain dan juga teknik dari akutansi ada dari koordinator ya subkoordinator ada Pak Nur Hariawan kemudian ada Pak Ibrahim Patawijaya Pak Taufik, Pak Wahyu semuanya doktor-doktor dari unitas-unitas ternama Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada kesempatan pagi hari ini siang hari ini saya akan mengajari Anda apa namanya slogan dari akutansi untuk memotivasi Anda dari turun-temurun ya dari akutansi kita ini dan slogan seperti ini who is the best jawabannya adalah accounting society nah sekarang coba micnya dinyalain semua ya coba kita untuk semangat pagi hari ini siang hari ini kalau saya bilang who is the best Anda jawab accounting society ya gitu ya oke sekarang saya mulai who is the best accounting society who is the best accounting society society saya pengen apa namanya mendengar apakah disini ada dari perwakilan HMJ impunan mahasiswa jurusan akutansi hadir Pak Dono mas Rifki ya oke mas Rifki ini adalah ketua impunan mahasiswa jurusan akutansi kenapa kemudian jurusan jadi dulu itu apa namanya kita itu proji ini adalah jurusan jurusan akutansi nah kemudian sekarang ini ada jadi dulu itu kita ada HMP impunan mahasiswa program proji itu adalah untuk D3 HMP lah kemudian HMJ impunan mahasiswa jurusan akutansi kita tidak ganti namanya jadi HMP karena Anda juga apa UKM atau UKM S1 itu UKM itu adalah di S1 dan kemudian oke kita tidak usah ganti namanya adalah impunan mahasiswa jurusan akutansi jadi kalau kita sekarang di kampus kebetulan tatuta kita sebetulnya di perbolehkan untuk ada tapi kemudian kita memilih ada logisan ya tapi proji tapi kemudian de facto de jure de facto nya ya ada jurusan akutansi jadi ada untuk S1 S2 dan S3 S3 2 2 2 1 3 2 selamat menikmati cek Pak Dono apakah sudah masuk ke Zumba sudah baik kalau ini sinyal saya yang kurang baik Mas Rifki bagaimana kita mas Rifki acaranya sepertinya dimulai dari pemahaman dari Prodi dulu itu Pak jadi nanti setelah ini nanti ada pemahaman dari Prodi, kemudian setelah itu nanti apa namanya administrasi admin kemudian operator, HMJ gitu ya nanti akan saya perkenalkan dan juga dosen-dosen untuk apa namanya untuk mengikuti dari protokol kampus ya protokol acara kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya baik ya ini silahkan di hidupnya Indonesia Indonesia tanah air dan menunggah nanti disanalah aku kekirin dari aduk itu Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya yang tadi dinyanyikan oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNIS. Merah, terdengar lagi ya suaranya ya. Terima kasih. Baik, teman-teman, langsung saja saya mulai dari pemaparan saya sebagai Kaprodi. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Propodono, saya adalah Kaprodi S1 Akutasi UNS. Kita akan melihat sekilas pandang mengenai program studi S1 Akutasi. Jadi kita ini saat ini ada di tahun 2021 ini memulai membuka kelas internasional. Jadi Anda ada kelas reguler dan kelas internasional. Dari teman-teman Anda yang ada di sini adalah ada yang dari kelas reguler dan kelas internasional. Jadi kita, Fakultas Ekonomi Bisnis, mempunyai tujuh Prodi, dari S1 sampai S2 dan S3. Kemudian semuanya terkreditasi A oleh BANPT. Dulu kita mempunyai D3, tapi kemudian sekarang D3 dipindah ke pengurusannya di bawah sekolah vokasi secara terpusat seluruh UNS. Kemudian saya akan mulai dari visi. Kenapa ini visi menjadi penting? Karena nanti kita akan menuju ke sana. Kita sama-sama akan menuju kepada visi kita. Yaitu adalah menjadi program studi S1 Akutasi yang berkinerja tinggi dan berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional, berlandaskan pada nilai-nilai budaya nasional. Ini penting. Anda act globally, think locally, dan gitu. Anda juga harus mempunyai landasannya adalah pada nilai-nilai budaya nasional. Anda, maka kemudian tadi Pak Dekan menyampaikan, ada Mamayu Hayuning Pawelmoor. Kemudian ada Ureb Iku Uruk, dan lain sebagainya. Itu adalah landasan-landasan budaya nasional kita yang jangan sampai kemudian ke maju apapun perkembangan zaman, Anda jangan sampai melupakan jati diri Anda sebagai bangsa Indonesia. Guyuk Urukun, Gotong Royong, Ewuh Pekewuh, dan lain sebagainya ini telah menjadi landasan luhur budaya nasional. Sehingga kemudian Anda nantinya akan mempunyai soft skill yang sangat-sangat bermanfaat, dan itulah sebetulnya UNS-er. Nah ini ada di situ. UNS-er-nya, nilai-nilai UNS-nya di mana? Anda ini adalah, kita tahu bersama, kita ini adalah kampus Benteng Pancasila. Sehingga Anda berkinerja tinggi, bahkan di tingkat nasional, bahkan internasional, tapi mempunyai landasan nilai luhur budaya nasional. Kemudian untuk mencapai visi, tentu kemudian ada misi. Tolong ini teman-teman jangan hanya didengarkan, tapi juga dihayati dan diresapi, karena nanti Anda akan menjadi bagian dari prodi S1 akutasi kita. Mungkin nanti akan ada pertanyaan dari kakak kelas Anda mengenai ini semua. Jadi, saya harap teman-teman selain mendengarkan, juga memahami. Berikutnya adalah misinya. Misinya pertama, menyelenggarakan pendidikan pengajaran di bidang akutasi, mendukung pembangunan bangsa, mengedepankan pembinaan suasana kebebasan akademik, yang didukung oleh teknologi informasi, menjurung tinggi etika, yang melayarkan lulusan kompeten dan siap bersaing di kancah nasional dan internasional. Satu, itu mengenai pengajaran. Kedua, penelitian ilmiah di bidang akutasi, bisa diterbitkan dalam jurnal nasional terhormatasi, bahkan jurnal internasional berhormatasi, serta berorientasi pada pengembangan berhormat. Kemudian, pengabdian masyarakat yang berkualitas dalam bidang akutasi, berorientasi pada upaya pemberdayaan dan penguatan masyarakat, bumi usaha, dan perintahan. Ini ada tiga tridharma, yaitu adalah pendidikan, pengajaran, kemudian penelitian, dan kemudian pengabdian masyarakat. Ini adalah visi dari prodigita. Untuk ini saya terangkan mengenai betapa pentingnya visi, misi. Contohnya, ini mengenai dalam pembelajaran, dalam pengajaran. Jadi, kita sampaikan di misi tadi, adalah pembinaan suasana kebebasan akademik. Contohnya, apabila Anda bisa, apabila Anda bisa dalam kebebasan akademik, itu artinya seperti ini. Bebas itu tidak selalu, apa, harus se-enak-edewi, tidak kemudian se-enaknya sendiri. Tapi kebebasan yang tentu sesuai dengan kaedah-kaedah di dalam dunia pembelajaran. Tetapi, contohnya ada dosen yang kemudian Anda itu dosen killer, silakan nanti disampaikan ke saya. Dosen killer itu yang bagaimana? Contohnya Anda melakukan kesalahan. Kalau kesalahannya, contohnya Anda apalah? Yang terkait dengan hal yang wajar. kemudian dia tiba-tiba dendam kepada Anda. Ini silakan disampaikan kepada kami. Akan tetap juga, tadi, ini ada mengenai menjunjung tinggi etika. Jadi, kita sampaikan, insya Allah dalam hal non-akademik, artinya, mengenai contohnya seperti pembayaran, seperti SPP, seperti UKT, dan sebagainya itu bisa didiskusikan. Tapi kemudian ini, etika ini, untuk kita, untuk faktor akademik, sangat-sangat strike. Apalagi berkaitan dengan kejujuran. Jadi, memasuk tanda tahan. Anda bisa, jangan coba-coba ya, memasuk tanda tangan dosen. Anda langsung bisa kena scourcing, bahkan bisa di DO. dan begitu. Memasuk tanda tangan. Atau kemudian Anda memasuk, pernah suatu ketika, ada mahasiswa, saya enggak usah sebutkan namanya, dia memasuk, karena dia pinter ya, pinter IT, dan sebagainya, dia bisa masuk kepada, meng-hack, gitu ya. Dia masuk, dan dia enggak tahu caranya bagaimana, tapi dia bisa merubah sistem ini, absen. ketahuan. Itu apa? Scourcing. Ini etika, karena ini sangat penting sekali. Kemudian ada juga yang masuk tanda tangan. Hukumannya bisa berat, bahkan sampai bisa dipolisikan, bisa dipidanakan. Dalam rangka adalah menyiapkan urusan-urusan yang beretika. jadi, tidak, buat kami, buat fakultas ekonomi tentu, khususnya akutasi, hal-hal yang terkait dengan integritas, itu menjadi suatu yang sangat penting. Anda nanti, ke depan, akan menjadi akuntan. Bagaimana kemudian akuntan tidak berintegritas. Menjadi dunia, menjadi kacau. Kalau akuntannya saja tidak berintegritas. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, ini nih, kita sudah terakreditasi dan PT A 2018. Saat ini, akreditasi A ini, kita sudah sedang dalam proses akreditasi internasional. Ada AKAS, AKAS Akreditation. Kemudian, ada juga kemarin kita member dari HIPAS, tapi kemudian kalau AKAS ini akan sudah akan ada akan ada istilahnya mereka datang ke kita. Melihat betul-betul bagaimana kemudian proses di dalam prodeakutasi. Doakan, semoga lancar dan kita akan terakreditasi internasional AKAS. Buat Anda, pentingnya apa? Kalau prode kita terakreditasi internasional, kemudian jaringan Anda akan lebih luas. Jaringan Anda untuk kemudian dengan jaringan AKAS. Kita di EPAS juga member, belum masih proses, tapi jaringannya setelah jaringan di EPAS. Kemudian ACSB, kita sekarang juga member di level fakultas, itu juga jaringannya akan menjadi lebih luas. Ini, jadi jangan khawatir Anda itu adalah kuliah di prodeakutasi yang unggul, kira-kira begitu. Ini sampai 2023, tapi kemudian apabila nanti kita punya jurnal, mempunyai akreditasi internasional, tidak perlu untuk divisitasi lagi. Katanya seperti itu. Ini adalah mahasiswa aktifnya 697. Yang keketatannya SNPTN 1 banding 31. SPMPTN adalah 1 dibanding 26. SMUNS 1 dibanding 244. Bayangkan Anda di sini betul-betul adalah mahasiswa terpilih. Dan Anda harus lantang. Saya pun juga kakak kelasan, saya dulu juga lulusan 1 UNS 2001, selisih berapa tahun kita ini. Ada 2021, selisihnya pas 20 tahun. Itu kalau dulu ditanya, mana itu UNS? Universitas mana mas? UNS. Pelan. Sekarang Anda harus lantang ini. UNS. Karena kita ini sudah di klaster A di Indonesia. Ada 12 perguruan tinggi di klaster A. Kemudian kita juga sudah PTNBH. Ada sedikit perguruan tinggi negeri yang PTNBH. Kita berjajar dengan para gajah-gajah para raksasa-raksasa perguruan tinggi di Indonesia. Ini menjadi prestasi yang membanggakan karena apa? Karena UNS termasuk baru. Kita baru berdiri tahun 1976. Bayangkan dengan UGM, dia kelahiran tahun berapa? ITB, dia sama-sama PTNBH dan klaster 1, dia kelahiran tahun berapa? UI, seperti itu. Tapi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati karena seperti yang Anda sampai lihat tadi, banyak alumni-alumni kita sudah menjadi di puncak-puncak pimpinan di Indonesia. OJK, Deputi Bank Indonesia, OJK itu orang nomor 1 di OJK. Kemudian Deputi tadi, Pak Doni tadi adalah orang kedua di Bank Indonesia. di Kereta Api juga orang nomor 1 di PRTK Api. Dan lain sebagainya, masih banyak sekali lulusan-lulusan kita. Anda harus bangga dan kita itu bangganya kenapa? Dari tahun 1976, kita termasuk muda. Bagaimana muda, tapi kemudian berprestasi. Ini menjadi ciri khas kita. UNS, walaupun kemudian Anda itu satu, mungkin dari universitas muda, tapi sekarang levelnya sudah di level kluster A. Dari level universitas desa, di daerah. Anda tidak usah khawatir itu di daerah, tapi kemudian UNS juga solo, saya pikir semoga nanti pandemi segera berakhir, Anda segera datang ke Solo, Anda rasakan atmosfer kota Solo, insya Allah Anda nanti yang dari luar kota akan menyukai atmosfer dari kota Solo. Kita tidak terlalu desa-desa aman juga tidak. Sudah ada mal, sudah ada macam-macam teman-teman. Berikutnya dosen, ini dosen-dosen kita. Guru besar kita mempunyai enam. kemudian lektor kepala kita punya sebelas, asisten ahli lektor, ada 21 dosen baru, ini tiga, masih baru. Kita supaya di, apa namanya, sudah kenaikan pangkat, supaya Anda nanti yang ajar juga yang senior-senior. artinya dengan sertifikasi dosen sudah mempunyai cara-cara yang tentu kemudian banyak makan asam garam dalam dunia pembelajaran seperti itu. Nah, STK 23 ini lebih dari 50 persen ya. Lebih dari 50 persen. Nah, ini yang S2 ini, 18 ini juga sedang, masih banyak yang sedang belajar. Masih banyak yang sedang belajar STK di luar negeri. Jadi, kita harapkan nanti segera kita bisa mencapai angka 70 persen. Bahkan mungkin doanya muka-muka bisa 100 persen semua dari STK. Ya, ini ada profesor-profesor kita ini, Prof. Bambang, Prof. Joko Pak Dekan tadi, dari apa, Prof. Dikita, dari akutasi Prof. Hasan Fauzi, itu adalah kewakil ketua Maxilis Wali Amanah, juga dari akutasi Prof. Banti, ini adalah wakil rektor 2 di UNS. jari-jari Prodi kita, Prof. Dodi, dan Prof. Rahma. Muka ini Prof. Dodi juga ada di tengah-tengah kita. Prof. Hasan, saya pikir juga ada di tengah-tengah kita. Nanti, apabila ada, nanti bisa sharing dengan kalian, dengan teman-teman. Kemudian, kurikulumnya. Sekarang, namanya Sarjana atau SAK. Dulu, saya masih SE, Sarjana Ekonomi. dulu pun juga saya masih apa namanya, saya itu angkatan pertama yang harus menggunakan PPAK, Pendidikan Profesi Akuntan. PPAK satu tahun, kemudian setelah itu mendapatkan gelar akuntan berregister negara. Sekarang, juga berubah lagi ini. Berubahnya adalah, Anda itu masih ada PPAK, tapi kemudian syaratnya bukan hanya PPAK. Kalau dulu itu langsung Sarjana Ekonomi, kemudian kalau dari PTN itu langsung mendapatkan gelar akuntan. Dulu begitu. Sekarang, Anda itu Sarjana Akuntan, tapi kemudian Anda harus kerja dulu, mempunyai pengalaman dulu. Baik itu jadi apapun itu. Anda mau jadi dosen, mau jadi peneliti, mau jadi dipegawai, di bank, dan sebagainya. Kemudian dua tahun, Anda ujian. Setelah CE, chartered accountant. Dari situ Anda lulus chartered accountant, maka Anda akan mendapatkan gelar akuntan. Tapi itu harus ajaib untuk chartered accountant dan akuntan itu tentu harus Sarjana Akuntansi atau SAK. Jadi apabila yang ingin ke profesi, itu kemudian Anda harus dan kita untuk saat ini selain ada kerjasama dengan asosiasi, tidak hanya akuntan saja, tapi kemudian contohnya adalah akuntansi waradar logistik. Kita ada sertifikasi pendamping ijazah nantinya Anda bisa menjadi di profesi logistik. Kemudian kita juga membina dengan management accountant association, Anda bisa lulus dengan sertifat pendamping ijazah, contohnya sertifat management accounting atau certified forensic auditor, CFRA, dan lain sebagainya. Atau tentu kemudian itu akan ada yang harus anda tempuh. Harus anda tempuh kepada profesi-profesi tadi yang sangat banyak sekali profesi di dalam akuntansi. Qualified internal auditor, tapi kemudian harus menempuh di dalam ada asosiasi qualified internal auditor. CFRA, ada asosiasi CFRA, anda harus menempuh penduduk. Nah, yang penting semuanya itu tadi salah satunya beberapa itu menyarankan anda harus sertifat akuntansi. untuk belum menjadi labuan terakhir saya harap jadi terluluslah anda haus akan ilmu pengetahuan sehingga kemudian sertifat akuntansi ini anda betul-betul yang baik di sana kemudian setelah itu anda mau di profesi atau anda mau melanjutkan studi teruslah untuk mencari ilmu. Nah, saya mau sampaikan ke kelas-kelas anda di lulusan kita itu saat ini kebanyakan itu adalah kalau bekerja di perusahaan-perusahaan besar dan begitu gajinya juga sudah tinggi-tinggi kalau dalam dulu mungkin perusahaan UNS itu di perusahaan-perusahaan kecil-kecil mungkin sekarang tidak mereka ekspektasinya sudah sangat tinggi kalau dulu ada tren juga di kawin negeri sekarang kawin negeri juga jarang mereka sudah ke BUMN bahkan kemudian ada yang ke perusahaan internasional ini juga menjadi PR saya kalau saya tanya di semester satu siapa yang ingin menjadi pengusaha itu biasanya lebih dari 90% ngacung saya Pak saya Pak di kelas seperti itu tetapi kemudian lima tahun berikutnya ketika mereka sudah tulus saya tanya siapa jadi apa ternyata tidak ada mungkin 5% yang menjadi pengusaha saya tidak tahu kenapa atau mungkin Anda takut untuk menjadi pengusaha saya tidak tahu saya tidak tahu dengan kira-kira nanti bagaimana kemudian pelajaran pertukaran ini mengenai kampus Merdeka saat ini kita ini saling bertukar dengan umitas Brawijaya Brawijaya juga kuliah di tempat kita kita juga kuliah di Brawijaya ini yang sedang kita bina adalah dengan Brawijaya mengenai dengan pertukaran secara langsung kemudian juga ada program Permata Sakte Jikti jadi kita ini juga ada banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia yang belajar ke kita kira-kira setelah semester 5 mengenai pertukaran pelajar juga ada program double degree dari Kertin University jadi teman-teman ini ada kelas internasional yang nanti semester 5 mereka akan beberapa sudah bersedia untuk nanti di semester 5 sekolah di Kertin University di Australia 4 semester itu kuliah di UNS 3 semester itu kuliah di Australia kemudian kembali lagi di UNS untuk skripsi mereka dapat double degree ini adalah teman-teman Anda yang di kelas internasional apabila kemudian Anda tertarik untuk mengikuti itu boleh yang dari reguler apakah boleh Pak boleh asal ini semuanya juga di kelas internasional itu juga tuition fee pada Kertin itu masih ditanggung oleh Anda orang tua Anda bagaimana Anda diskusikan dengan orang tua tentu kemudian tidak hanya tuition fee saja ada syarat-syarat penting yaitu tentu kemudian mengenai akademisi yaitu Anda harus memenuhi persyaratan TOEFL IELTS dan lain kemudian networking saya pikir tidak perlu ini ya tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bapak Ibu Dekan khusus ini contohnya IAI tadi ini ada pajak yang harus itu juga pajak dari tulisan kita pada konsultan pajak kemuliaan di Jatanda kalau dari sekolah universitas kita punya banyak ya dari Cina Australia saya lulusan di Kerti University untuk STK saya ini contohnya tadi Pak Boim itu dari Cranfield dari Inggris Pak Taufik itu dari Twente Belanda dan lain sebagainya Anda nanti bisa apa namanya ngobrol dengan beliau-beliau ini adalah networking kita dalam melakukan join research kemudian kadang-kadang ada visiting lecture gitu ya visiting lecture ke Anda kemarin ada dari Malaysia kemudian dari International Conference ada dari UK ada dari UK Inggris kemudian ada dari Qatar dan lain sebagainya ini kita punya networking ini kita sudah ini alumni kita ya ini akutasi akutasi ini juga yang termudah ini dari EP Management Pak Haris ini adalah Pak Ketua Komisi 1 itu Ketua Komisi 1 politisi beliau di OJK Kepala OJK Sumatera bagian selatan Pak Untung kalau Pak Mimbo itu alumni EP beliau Ketua OJK Indonesia itu alumni EP ini alumni akutasi kita di pemerintahan di birokrasi ada Pak Untung Mubo kemudian ada Pak Jarustam ini adalah jadi DTBJ Pak Jengbal Pak Jarustam Pak Buji ini Kak Kelas saya ini masih muda Kak Kelas saya satu tahun di Komisianya bawah 40 ini sudah menjadi driver klinisi Indonesia kemudian ada Pak Suradi ini adalah Direktur Keuangan SDM berantas Habib Raya Pak Budi Siswoyo CFO-nya Tan Leong Semen Fitnam Indonesia Group Pak Budi Siswoyo dan lain sebagainya banyak teman-teman ya ini mengenai annual program contohnya itu Student Inborn ini dari perbukaran pelajar pada waktu itu dari Malaysia ke sini Inborn itu artinya mereka datang ke sini Malaysia UK kemudian ada di Madagaskar Brunei Singapura Singapura ada ya saya lupa ada satu negara saya lupa ini yang apa namanya perbukaran Inborn jadi Anda dari HMC juga senang kita doakan sekarang lagi ini sebelum pandemi sebelum pandemi jadi aktivitas-aktivitas yang di luar akademik bayangan ini ada ini Pak ini Pak Dalang ini karena mereka belajar Dalang Pak Prof Jokoh dengan kita Pak Yusri ini dari Malaysia mereka mendampingi dia mendampingi mahasiswa dari Prof Jokoh Yusri ini dari UATM Malaysia asli Jawa orang Malaysia tapi asli Jawa tapi dia lahirnya di Malaysia orang tua yang dari ini contohnya banyak aktivitas-aktivitas yang asik itu ya aktivitas akademik yang asik kita segera bisa kesana ini adalah visiting profesor ini contohnya tahun lalu belum pandemi saya dan Prof WCW saya Pak Dono kalau Anda mau panggil saya Dono boleh silahkan kalau berani kalau berani boleh kalau tidak berani tidak usah Pak Dono oke terus ini contohnya visiting profesor dan ada Pak Boi nanti ada di tengah-tengah kita ini ini juga ada Pak Taufik ada kemarin baru saja acara-acara ini ada beberapa kegiatan visiting lecture kita kelihatannya sudah pandemi ini menggunakan zoom-zoom ini juga zoom ini berarti sudah pandemi ini ini international conference kita 2019 2019 oleh Rodi Akutansi di Haris Hotel ada Pak Wakil Rektor ini kita bekerjasama dengan asosiasi logistik Indonesia ini teman-teman di AMC juga kegiatannya sangat maju Mas Rifkin nanti mungkin bisa cerita ya contohnya ini ada acara aktif aktif akses dan lain sebagainya gitu mungkin dari saya teman-teman apa yang bisa saya sampaikan nanti kita lakukan dengan diskusi eh sebelumnya coba saya mau bertanya kepada Nadia Arwina halo Nadia halo Pak Nata dia anda dari mana coba di sapa teman-temannya halo teman-teman halo teman-teman aku dari kiri kiri baik besok kalau sudah lulus dari akuntansi dari Prodi S1 akuntansi pengen jadi apa saya maunya jadi pegawai di OJK oke pegawai di OJK baik coba saya mau menyapa lagi Muhammad Amrullah Muhammad Amrullah halo halo anda dari mana dari Bekasi terima kasih Pak terima kasih anda pengen jadi apa besok kalau sudah lulus kalau cita-citanya sekarang pengen banget bikin usaha jadi pengusaha saya doakan anda harus kuat dari pengusaha anda kalau sekarang model sekarang kan ada apa namanya startup kemudian di OJK ada startup center kalau saya seusia anda mungkin saya akan membuat startup kalau saya saya mungkin akan menjadi pengusaha fintech karena di Indonesia sorry di UNS tidak hanya di Indonesia Indonesia itu menjadi suatu peluang yang besar dan di UNS ada startup center dan ada fintech center fintech center itu nanti Pak Topik akan menjelaskan ini ada di tengah-tengah kita selain Pak Topik akan menjelaskan mengenai kuliah bagaimana di UNS saya ingin Pak Topik akan menjelaskan mengenai halo Pak Topik apa kabar Pak Topik Pak Topik Assalamualaikum apakah bersama kita Pak Topik ya mungkin lagi ini Pak Dono ada apa tadi ada acara rapat IKUNS jadi ini sebentar nanti balik lagi Pak Dono ini Pak Wahyu dosen kita ini Pak Wahyu ini sekarang menjadi komite audit di UNS ya luar biasa ini juga jabatan strategis halo Pak Wahyu moga menyampaikan menyapa teman-teman mahasiswa moga silahkan Pak Wahyu ya Pak Dono Pak Tersumun ya selamat siang menjelang sore ya teman-teman mahasiswa sekalian adik-adik mas dan mbak sekalian ini gimana Pak Dono selesaikan dulu atau dos pengini selesaikan dulu saya jadi moderator sampaikan apa namanya yang pengen di kering kepada teman-teman moga waktu sudah tempat kamu persilahkan Pak Wahyu oke ya Pak Tersumun Pak Dono ini luar biasa ini rekan-rekan mahasiswa Pak Dono ini masih muda sudah jadi pejabat ini beliau jadi tadi saya sudah mendengar ya apa yang disampaikan Pak Dono tadi saya rasa rekan-rekan mahasiswa sudah mengikuti acara sejak pagi sampai sekarang harapan saya masih semangat ya ini ya yang muda mestinya lebih semangat kami-kami yang sudah agak tua ini meskipun wajahnya masih muda ya tapi kan usianya sudah mulai agak tua ini semangatnya juga masih tinggi ini jadi tadi sudah lengkap disampaikan oleh Pak Dono ya mulai dari visi dan misi Prodi S1 akutansi saya rasa itu perlu ditanamkan di hati kita ya sebagai keluarga Prodi S1 akutansi ini kan kita jadi satu keluarga ini ya kan kalian semua kan sudah menjadi mahasiswa Prodi S1 akutansi FEBUNS sudah menjadi keluarga dari Prodi S1 akutansi FEBUNS jadi visi itu harus kita hayati betul jadi di akhir visi itu kan ada istilahnya nilai-nilai luhur budaya nasional jadi kita go internasional tapi berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional nah ini yang nanti kalian semua ketika datang ke kampus itu akan melihat nuansa itu nanti nilai-nilai kebudayaan lokal maupun nasional itu akan terlihat di situ nuansa internasionalnya itu ada tapi nuansa nilai-nilai luhur budaya itu juga ada ini ini yang dirancang oleh pimpinan fakultas termasuk oleh Pak Dono juga itu terus apa ini saya lebih ke ini aja melengkapi saja melengkapi yang disampaikan oleh Pak Dono jadi kalau kita lihat tadi kita tadi kan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya kita lihat tadi di video tadi mungkin di benak kalian biasanya nyanyi paduan suara seragam itu malah di kita tidak itu tadi menunjukkan bahwa pimpinan fakultas dan juga tenaga kependidikan di fakultas ekonomi dan bisnis itu memiliki jiwa Pancasilais berbeda-beda seragamnya tetapi tetap satu satu keluarga FEB UNS jadi binneka tunggal eka jadi slogan UNS itu kalau internasional ya world class university tapi slogan UNS yang lain itu UNS itu sebagai kampus benteng Pancasila itu yang perlu saya rasa di tingkat universitas juga sudah disinggung UNS itu sebagai kampus benteng Pancasila nah nilai-nilai luhur Pancasila itu kan sebenarnya tidak hanya bisa dilihat di bangunan-bangunan ini yang ada di kampus kan terkenanya UNS itu satu-satunya kampus yang memiliki tempat peribadatan semua agama ini kira-kira gitu nanti kalau sudah tidak pandemi datang ke kampus bisa lihat itu agama yang ada di Indonesia itu tempat peribadatannya ada di UNS dan kira-kira gitu nah saya ingin berpesan saja menambah yang disampaikan Pak Dono tadi kan nanti kita akan bertemu lagi di kelas tidak lama lagi ini kan sudah di pertengahan Agustus nanti di akhir bulan Agustus sudah mulai perkuliahan nanti kita ketemu lagi di kelas pesan saya itu saya teringat dengan salah satu raja di Solo Solo itu kan ada kerajaan ya mungkin yang rumahnya di sekitar Solo atau di luar Solo yang pernah dengar ada Kraton Kasunanan Surakarta salah satu rajanya itu adalah Sinwun Pakubuhono keempat beliau itu mengarang yang namanya Serat Ulangreh jadi ini nilai-nilai luhur budaya yang saya sampai kalau yang internasional nanti dengan Pak Topik dengan Pak Boim nanti beliau yang ini saya menambahkan yang dari sisi kebudayaan sesuai visi tadi itu ngilmu itu kelakone kantilaku Mas Mbak jadi dalam mencari ilmu itu itu hanya bisa dicapai itu kalau kita berusaha ada usaha ada tata caranya dan ada usaha yang keras dari kita jadi kalau lengkapnya pesan moral itu ngilmu itu kelakone kantilaku lekasi lawan kas jadi harus ada niat yang teguh aja omong wah kalau apa ya kuliah tidak sungguh-sungguh itu ya nanti tidak akan tercapai itu yang namanya ilmu itu itu sudah berabad-abad yang lalu disampaikan ya itu sebagai petuah bagi kita nilai-nilai luhur itu saya rasa itu dari saya untuk menambahkan Pak Dono jadi nanti kita ketemu lagi insyaallah di semester depan di mata kuliah kalau saya tidak perlu pengantar akutansi nanti sebagian dari kalian akan ketemu dengan saya ketemu dengan Pak Topik itu juga nanti di mata kuliah itu ya saya rasa itu dari saya Pak Dono Matur Suun ini Maturnu Pak Wahyu Maturnu Sangat ini teman-teman ini profil salah satu profil dosen kita Pak Doktor Wahyu Widarjo nanti akan ketemu dengan Anda segera mungkin nanti di pengantar akutansi baik Maturnu Sangat ini kemudian saya langsung saja kepada Pak Boim Pak Ibrahim Fatwa Wijaya Halo Pak Boim Waalaikumsalam Waalaikumsalam ini Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta ini pakai kublo beliau ini karena kongkrong ini juga saya kenalkan Pak Boim ini lulusan dari Cranfield University mengenai akutansi syariah teman-teman yang ingin nanti di akutansi syariah nanti bisa dipimpin oleh Pak Boim dan yang lain juga boleh topik-topik yang lain oke moga Pak Boim saya persilahkan apa namanya menyampaikan tentang pembelajaran di UNS kira-kira seperti apa monggo oke Matunwon atas waktunya dan undangannya senang sekali ini disini ada Mas Mas Dono Mas Wahyu senior-senior kami di akutansi UNS kita bisa silaturahim di sini dan juga senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa baru akutansi UNS selamat dan apa namanya itu ini adalah suatu capaian bagi teman-teman karena UNS ini termasuk akutansinya termasuk tinggi ya seleksi maksudnya termasuk ketat dan cukup susah dan saya ucapkan selamat tapi ini adalah suatu awalan yang baik saya harapkan ke depan teman-teman bisa mengoptimalkan perkuliahan kegiatan belajar mengajar teman-teman di akutansi UNS kebetulan saya itu ngerjakan akreditasi internasional bidang tiga yaitu teaching kemudian learning dan assessment nah yang perlu saya pesankan kepada teman-teman di sini adalah bahwa di program studi UNS ini akutansi UNS ini kita sangat mengedepankan self-expression jadi teman-teman silahkan sampaikan ide-ide teman-teman sampaikan pendapat teman-teman dalam kegiatan diskusi dalam kegiatan presentasi seoptimal mungkin seoptimal mungkin jadi kita semua adalah pembelajar termasuk saya ini mungkin sebagai desen tapi kita juga masih terus belajar jadi konsep ini sangat penting menyampaikan ide-ide menyampaikan gagasan menyampaikan kreatif thinking problem solving dan seterusnya itu cukup penting jangan malu jangan minder dengan ide-ide dengan diskusi yang akan teman-teman sampaikan selama ke depan ini saya ingin sedikit cerita ini terkait pengalaman saya ketika kuliah ketika kuliah S3 ini nah waktu itu mendelang ujian S3 itu saya dengan kedua pemimpin saya rapat rapat menentukan kira-kira nanti siapa yang akan menjadi penguji MUIM terus kedua pemimpin saya menyampaikan banyak sekali nama A, B, C, D, E, F banyak sekali nama mungkin ini bisa ini bisa ini dan mereka juga bertanya kepada saya kamu pengen diuji oleh siapa saya mandat saja silahkan pemimpin saya yang menguji saya akhirnya hamin satu bulan muncullah nama penguji eksternal saya ternyata beliau adalah profesor yang cukup terkenal sangat terkenal dari Cambridge Cambridge Business School sekolah nomor 1 di Inggris bahkan mungkin top 3 di dunia namanya Profesor Khalid Sufani saya waktu itu dengan istri sudah adem panas saya akan diuji oleh top profesor bahasa Inggris saya mungkin bisa dibilang plegak-pleguk kemudian tulisan saya mungkin juga jauh dari sempurna dan seterusnya nah ini teman-teman ini yang perlu saya sampaikan karena ini saya rasa sebuah cerita yang luar biasa pengalaman salah satu pengalaman penting dalam hidup saya pada saat ujian dimulai Profesor ini bilang ke saya terima kasih saya sudah diundang untuk menjadi penguji penguji program SD kamu program doktormu saya membaca banyak hal baru saya belajar banyak hal baru nah itu seketika itu saya langsung seles ternyata ternyata kita ini mungkin sebagai dosen sebagai mahasiswa sebagai manusia semuanya itu belajar semuanya belajar mungkin saya tahu sedikit tentang topik A tapi terus terang saya tidak tahu topik B C, D, E, F, D, H topik A pun saya tahunya juga bukan 100% ya kan nah jadi seorang Profesor yang top dari Cambridge Cambridge menguji saya tapi beliau berkata seperti itu jadi saya belajar banyak saya membaca hal-hal baru dan dia di akhir di akhir ujian juga berkata seperti ini ternyata setelah saya saya semakin setelah saya membaca banyak hal saya ternyata memang semakin tidak tahu apa-apa jadi ini ini merupakan salah satu pengalaman penting yang ingin saya share ke teman-teman semua bahwa kita ekspresikan ide-ide kita kita tuangkan ide-ide kita di dalam tulisan di dalam diskusi nanti di dalam kuliah itu silahkan dituangkan karena kita sebagai dosen teman-teman juga sebagai mahasiswa itu sama-sama belajar sama-sama belajar tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna ilmunya sempurna ilmunya bahkan ketika saya S3 itu saya merasa bahwa apa yang saya itu belajar S3 kan sekitar 4,5 tahun 4,5 tahun 4,5 tahun itu menurut saya saya belajar suatu hal yang sangat spesifik sangat kecil cakupannya mungkin kalau dibandingkan dengan ilmunya yang maha kuasa itu mungkin hanya setetes setetes tinta di laut samudera yang luas jadi itu yang saya rasakan ketika ketika kita belajar ketika kita membaca dan seterusnya jadi itu pesan dari saya teman-teman bahwa komunitas internasional pendidikan baik di Indonesia maupun di luar negeri sana itu sangat sangat menghargai dengan jawaban-jawaban yang kita sampaikan sangat menghargai dengan ide-ide yang kita tuangkan baik di diskusi baik di ujian baik di tulisan dan tidak ada yang namanya manusia itu 100% menguasai ilmunya itu sempurna 100% itu tidak ada jadi ini adalah proses pembelajaran yang bersama-sama yang saya kira ini harus kita kita optimalkan mungkin itu Mas Dono pesan dari saya untuk teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturno Pak Boim ini beliau ini sangat filosofis teman-teman bisa mendalami apa yang tadi disampaikan oleh beliau yaitu adalah kita itu belajar itu sebetulnya wajiban kita selalu belajar di dalam mahkamah saya Tolabulilmi Paridatun Alakulimuslimin Walmuslimat Tolabulilmi Milalati Milalati dari Wayan sampai kepada Yang Lahat dan juga Tolabulilmi Alau Bishin artinya jauh sampai negeri Cina saja kita wah ini Pak Boim ini dari Inggris itu kita juga harus apa namanya mencari ilmu dengan sebaik mungkin dan janganlah kalian merasa besar gitu ya merasa cukup merasa penuh gitu ya kalau ini ibarat ini adalah gelas gitu ya anda itu jangan penuh saya sudah juara akutansi di SMK saya Pak kalau penuh kalau ada air yang masuk maka airnya akan tumpah jadi jangan juga kosong kalau kosong ya lamaan separoh itu anda juga harus belajar nanti cara anda pedagogi learning anda anda harus ketika kuliah itu anda harus dipasukkan belajar dulu kelas itu nanti adalah tempat untuk berdiskusi kelas adalah untuk berkonfirmasi apa yang anda pelajari jadi termasuk tadi Pak Boim mengatakan bahwasannya anda juga harus pesannya adalah anda juga harus tede Pak Boim ini adalah dari Solo kemudian dia menulis kemudian tiba-tiba pengujinya adalah dari Cambridge Cambridge ya Pak Boim Cambridge Cambridge top 3 dunia dia itu semakin isi semakin merunduk Pak Profesor tadi mengatakan bahwasannya saya belajar banyak dari Anda terima kasih Anda pun juga saya doakan di angkatan ini nanti banyak yang S3 bahkan nanti banyak yang profesor-profesor banyak yang kemudian menjadi pejabat-pejabat banyak yang kemudian menjadi pengusaha-pengusaha sukses saya doakan selalu untuk teman-teman sekalian baik terima kasih Pak Boim ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Tovik Pak Tovik ini juga dokter baru ini kok mahasiswanya apa mahasiswanya kok dosennya kok seumuran-seumuran ya kita ini ya seumuran-umuran kira-kira dengan Anda ya jelis-jelis sedikit lah Pak Tovik ini juga merupakan dosen apa namanya yang populer karena ketampanannya Pak Tovik Pak Tovik ini adalah lulusan dari lulusan dari Twente Belanda kalau kita tahu kalau tidak keliru ya Pak Tovik di Twente Belanda itu ada poking.com ya dari apa namanya dari Twente ya poking.com sehingga kemudian teman-teman kita harapkan Anda juga bisa berkreasi dari UNS lahirlah nanti apalah contohnya buka buka hati ada buka lapak ini buka hati boleh aja mau bawa dari akuntansi UNS dan kemudian COVID ini juga merupakan ini aktivis di pusat apa Fintech Center Fintech Center Financial Technology Center UNS juga boleh sehari-hari ada di SPI atau Satuan Pengawas Internal UNS baik mau Pak Tovik pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman mahasiswa baru silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mohon maaf Mas Dono terus angkatan manggilnya Mas ini karena kebetulan sebelah lagi yang laptop masih dipakai untuk meeting yang lain terima kasih atas waktunya yang saya banggakan ini teman-teman mahasiswa baru di Prodi Akuntansi ini luar biasa ya sekarang angkat ada dua ratusan mahasiswa Mas Dono ada 240 mahasiswa dari Prodi Akuntansi kita juga mengikuti dari dari universitas tahun ini itu adalah 6 kelas 6 kelas 6 kelas ini rekor ini sebetulnya karena mungkin gak tahu apa ada ada ini ya ada perubahan kebijakan biasanya kita hanya 140-an ya Pak Tovik ya Mas Tovik ya 100 nah ini ada 240 karena mungkin sekarang kita PT NBH kemudian kita sekarang ada 6 kelas ini tapi saya yakin juga kenapa 240 tapi peminatnya lebih banyak daripada yang dulu sehingga kemudian apa dibuka 6 kelas di S1 baik Monggo silahkan ya ini terima kasih tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Mas Dono ini luar biasa ini ini Prodi-nya dipimpin oleh Mas Dono ini apa namanya muda ya istilahnya masih angkatan muda begitu lari kencang begitu jadi di Prodiakutansi ini juga mungkin pertama juga di tahun ini membuka program internasional dan juga banyak sekali apa namanya inovasi-inovasi yang beliau buat untuk teman-teman mahasiswa saya tadi sudah diperkenalkan juga oleh Mas Dono ini satu alumni juga kita sama-sama di akutansi angkatan 2001 itu ya kalau boleh ngebut ya saya gak tahu sudah lahir belum ini 2001 ini ya teman-teman ini ya jadi alumni WNS ya berarti ya jadi saya aslinya juga solo dari kecil dari SDSMP dan seterusnya sampai kuliah kerja solo nah mungkin apa ya nanti di semester 1 saya gak tahu nanti ketemunya di mata kuliah apa tapi sepertinya untuk apotasi pengantar saya di jurusan yang lain nanti mungkin kita bisa ketemu perkenanan lebih lanjut kalau nanti ketemu di kelas gitu ya nah mungkin yang ingin saya sampaikan ini aja apa namanya jadi Fakultas Ekonomi yaitu Prodi kemudian Fakultas Ekonomi kemudian dan juga UNS itu menyediakan banyak hal bagi teman-teman mahasiswa jadi saya berharap ini teman-teman ini meskipun ini sekarang kita masih jaring ya saya berharap teman-teman itu mengisi waktunya dengan sebaik-baiknya artinya memanfaatkan waktu ketika nanti teman-teman mahasiswa ini kuliah itu jangan sekedar ikut aktivitas kuliah saja tadi mungkin saya enggak tahu sudah diperkenalkan yang HMC artinya silakan teman-teman beraktivitas di luar kuliah artinya manfaatkan segala macam media mulai dari mungkin teman-teman pengen terlibat di HMC kemudian teman-teman pengen terlibat juga di aktivitas UKM-UKM yang lain di luar prodi atau di luar fakultas di level universitas silakan saya kira ini penting sekali supaya nanti teman-teman itu melatih soft skill ini saya kira penting sekali mungkin Nasdaun tadi sudah menyampaikan artinya bahwa ini karena kita khawatirnya itu kalau kuliahnya online terus gitu ya kita enggak ketemu orang secara langsung kemampuan komunikasi kita kemudian kerjasama dan seterusnya itu kalau kita enggak ikut belajar di luar itu itu saya kira akan sayang sekali jadi saya berharap termasuk mungkin nanti saya di Vintech juga banyak sekali seminar mungkin juga magang di Prodi juga memfasilitasi itu Prodi punya banyak kerjasama dengan institusi yang lain bisa kantor akutan publik Payamta dan lain sebagainya banyak sekali yang nanti bisa teman-teman manfaatkan jadi saya berharap teman-teman lulus itu nanti ya 4 tahun lah maksimal yaitu CV-nya kalau mau dipulis CV yaitu tidak kosong ya tidak hanya kemudian apa namanya isinya transkrip dan seterusnya tapi teman-teman bisa mengisi berbagai pengalaman entah itu pengalamannya di AFC atau di fakultas dan lain sebagainya nah ini saya kira penting sekali untuk teman-teman punya punya pekal ya punya pekal syukur-syukur teman-teman tadi sudah di apa namanya disampaikan oleh Pak Dono ya misalnya entrepreneurship dan sebagainya itu juga saya kira penting ya tidak perlu menunggu lulus sekarang eranya cara startup ya teman-teman punya ide silahkan bagaimana mengeksekusi ide ya tidak perlu sampai menunggu lulus ya teman-teman di UNS punya innovation hub ya nah silahkan dilihat disitu ada aktivitas apa ya terakhir kemarin itu ketuanya kalau tidak salah juga dari fakultas ekonomi ya Pak Cator alumni Perancis jurusannya manajemen tapi ya beliau yang mengetuai innovation hub dan terakhir kemarin ada hibah misalnya teman-teman yang punya ide tentang startup nah itu ada hibah sekian juta nah ini saya kira penting sekali untuk nanti teman-teman bisa mewujudkan ya mewujudkan punya ide apa kemudian diwujudkan ini untuk melatih entrepreneurship artinya banyak sekali ya yang nanti bisa teman-teman dapatkan ya asal teman-teman ini teman-teman masalah ini pinter-pinter mencari informasi ya silahkan cari instagramnya UNS instagramnya fakultas ekonomi mungkin fintech center atau innovation hub dan seterusnya disana ada banyak hal yang bisa teman-teman pelajari ya saya kira itu saja mas Dono sedikit yang bisa saya sampaikan ya ini supaya nanti teman-teman semangat ya bahwa UNS ini tidak hanya sekedar kita sekolah online ya manfaatkan yang sebanyak-banyaknya apa yang sudah disiapkan oleh pengelola ya mas Dono dan teman-teman dari prodi fakultas dan universitas dan jangan sungkan untuk kemudian tanya tanya ke dosen atau mungkin ke kaprodi atau mungkin ke yang lainnya kalau ada kendala dan sebagainya ya silahkan tanyakan komunikasi dengan teman-teman di prodi fakultas atau mungkin universitas silahkan ya supaya nanti tidak ada apa ya kalau ada masalah itu bisa terselesaikan atau kita cari secara luar saya kira itu mas Dono singkat saja dari saya mungkin tadi sudah banyak juga disampaikan oleh mas Dono atau mungkin mas Dono mas Boib mas Wahyu waktu saya kembalikan ke mas Dono di Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnuun Pak Topik ini tadi saya pengen cerita juga ini jadi saya itu dulu daftarnya akutansi prodi akutansi itu bareng sama Pak Topik di gonseng gini gonseng naik motor daftar apa bos gitu kan akutansi keren keren akhirnya jadi dosen bareng juga teman-teman juga apa namanya pertemanan ini jadi penting jadi dari sekarang silahkan Anda punya teman sebanyak-banyaknya walaupun online jangan sungkan untuk kemudian Anda telepon-telepon online dan lain sebagainya dengan teman-teman Anda supaya apa supaya Anda punya teman untuk selanjutnya ini adalah suatu organisasi tadi yang sudah saya sebutkan yaitu adalah HMJ atau Himbunan Maheswa Jurusan dulu saya juga sama Pak Topik itu aktif di HMJ Himbunan Maheswa Jurusan sama-sama di HMJ ini ternyata juga membekas kita banyak belajar juga dari organisasi yang ada di kampus kita selain belajar di materi kuliah kira-kira begitu lah ini saya persilahkan Mas Rifki monggo Mas Rifki untuk menyampaikan mengenai HMJ akutansi kira-kira programnya seperti apa monggo Mas Rifki CEO kita ini juga namanya juga bukan ketua tapi CEO Chief Executive Officer Mas Rifki mana masih ada dengan kita Pak masih monggo silahkan Mas Rifki terima kasih Pak Dono atas waktunya mohon izin Bapak atau Ibu yang ada di Zoom ini untuk saya melanjutkan sedikit mengenai HMJ begitu ya mungkin yang saya sampaikan hanya tidak secara garis hanya secara garis besarnya ya Pak Dono karena ya dari Panitia pun sudah sebenarnya sudah memberi waktu buat kami buat menjelaskan secara luas jadi nanti mungkin secara luasnya bisa nanti sesuai agendanya jadi nanti mungkin disini saya hanya menjelaskan sedikit tentang peran HMJ di Prodi 1 akuntansi begitu jadi tadi kan teman-teman sudah menyaksikan juga dan mendengarkan juga dari Pak Dono sudah menyampaikan mengenai akuntansi secara umumnya dari BISI-MISI dari alumni terkenal dan lain-lain yang ya harapannya juga bisa membangun semangat dari teman-teman buat melangkah lebih maju menjadi mahasiswa 1 akuntansi begitu terus tadi juga dari Pak Wahyu tadi menyampaikan mengenai pesan-pesan moral dari sisi budayanya ya tadi ya juga menjelaskan mengenai bahwa ya UNS ini merupakan kampus benteng Pancasila begitu jadi kita menjadi mahasiswa khususnya karena kita mahasiswa akuntansi juga jadi kita harus bangga dan juga jangan sampai lupa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari begitu kemudian juga tadi dari Pak Ibrahim atau Pak Boim tadi menyampaikan mengenai pengalaman kuliah di luar negeri yang cukup menarik dan cukup unik ya tadi yang pada dasarnya menyampaikan bahwa dasarnya kita disini itu sama-sama belajar jadi jangan sampai seperti sungkan untuk mekspresikan diri dalam proses belajar mengajar jadi harus berani begitu terus kemudian tadi juga terakhir dari Pak Taufik menyampaikan sedikit mengenai mungkin yang saya garisbawahi mengenai pentingnya berorganisasi jadi tadi juga sudah disampaikan juga bahwa Pak Dono dan Pak Taufik itu juga kemarin aktif di HMC bukannya saya mengharuskan teman-teman juga buat mengikuti HMC saja jadi ya itu tetap pilihan masing-masing teman-teman gitu mau ikut apa tapi setidaknya teman-teman itu bisa menangkap gitu maksudnya bahwa ya berorganisasi di saat kuliah itu penting dalam ya mengasah soft skill teman-teman karena namanya kalau nanti memang niatnya untuk masuk ke dunia kerja tidak harus dunia kerja sih kalau pun kita mau buka usaha pun kita perlu soft skill-soft skill dasar gitu yang harus dipenai seperti gimana caranya kita memimpin gimana caranya kita berbicara di depan umum ataupun gimana caranya kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita dan hal-hal itulah yang hanya didapat dengan pengalaman dan pengalaman itu bisa didapat dari UKM-UKM yang ada namun pada dasarnya UKM yang terdekat dengan akuntansi kan HMCA begitu jadi mungkin saya hanya ingin menyampaikan sedikit bahwa HMCA itu hadir untuk membersamai dari pihak program studi S1 akuntansi begitu ya namun mulai sekarang pun juga kami membersamai dari S1 akuntansi transfer juga jadi kami dengan 8 departemen yang berbeda-beda bidangnya begitu ada mungkin ambil contoh ada HRD atau Human Research and Development itu berfokus pada kebutuhan internal dari pengurus dan juga dari mahasiswa akuntansi begitu contohnya mungkin untuk mahasiswa akuntansi kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan kemarin juga sudah terlaksana pelatihan soft skill mengenai seperti apa sih kiat-kiat dalam interview kerja begitu kemudian kemarin juga ada mengenai bagaimana membuat CV yang bagus ataupun bagaimana membuat CV yang bisa menarik perhatian dari HRD perusahaan begitu dan kemarin juga itu sudah terlaksana jadi itu bentuk salah satu bentuk juga dari kami untuk ya menjalankan visi-misi dari Prodi juga karena dari PA Prodi pun ingin bahwa mahasiswa akuntansi akuntansi itu kan unggul dari akademis dan non-akademis dan non-akademisnya kan seperti itu dan dari akademis pun HMC itu juga bergerak gitu lewat contohnya lewat Departemen Accounting Education gitu yang dimana kami juga membersamai kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa akuntansi untuk perihal akademisnya jadi misal mahasiswa akuntansi yang ingin ikut lomba atau ingin seperti aktif dalam dunia lomba begitu unjuk gigi dan ya mungkin unjuk kemampuannya dalam bidang akuntansi kami akan dengan senang hati dan ya dengan bangga akan membantu teman-teman untuk membersamai kalian sampai kalian ya setidaknya kami bantu dengan pelatihan kami bantu dengan ya mengawal kebutuhannya gitu jadi dengan harapan ya mahasiswa akuntansi ini semakin berani begitu buat bunjuk gigi di dunia luar gitu tidak hanya di Prodi masing-masing saja jadi Prodi akuntansi bisa lebih berprestasi dari mahasiswanya begitu dan juga tidak berprestasi secara akuntansi saja bisa juga mengenai mungkin dari sisi ilmiahnya karena HMCA juga punya departemen yang namanya R&D atau Research and Development itu kan juga bergerak di bidang kepenulisan kepenulisan ilmiah begitu ya jadi teman-teman juga yang suka menulis suka mengarang ataupun suka membuat penelitian ilmiah begitu entah itu tentang ekonomi ataupun tentang tentang akuntansi dan lain-lain itu juga akan kami wadahi begitu supaya ya selain menambah ilmu mengenai pentingnya dan kiat-kiat dalam menulis karya ilmiah begitu karena pada dasarnya kan mahasiswa itu juga tidak lepas dari kepenulisan ilmiah begitu selain itu juga ya kami akan mewadahi minat-minat teman-teman untuk berlomba juga di dunia bukan dunia luar maksudnya kayak berlomba di eksternalnya dari UNS begitu ya sehingga ya bisa menumbuhkan prestasi baru begitu tidak hanya di bidang akuntansi namun juga di bidang penelitian begitu terus kemudian juga di MGA juga ada departemen bisnis begitu ya sesuai namanya mungkin itu juga departemen yang membantu dan mewadahi minat-minat teman-teman mahasiswa mengenai dunia bisnis maupun dunia kewirausahaan jadi bukan hanya sekadar jualan saja tapi juga nanti kita bareng-bareng mungkin setelahnya belajar mengenai seperti apa dunia wirausaha itu kemudian apa sih topik-topik hangat saat ini di dunia bisnis itu seperti apa kemudian kita bisa ngasih peran apa ke sesama ke bisnis atau sesama wirausaha begitu jadi selain kita juga menimbau ilmu kita juga bisa sharing ilmu juga ke orang lain begitu mungkin dengan membuat seminar membuat membuat webinar yang mungkin yang namanya sekarang dan lain-lain sehingga impact kita terhadap masyarakat luas lebih ya lebih meluas begitu kemudian masih banyak beberapa departemen lain kemudian seperti ada public relation juga yang menjembatani antara mahasiswa dengan pihak prodi maupun pihak fakultas sehingga harapannya tidak ada informasi yang tertinggal gitu ataupun bisa mempercepat penyaluran informasi dari prodi maupun sebaliknya begitu jadi ya harapannya mahasiswa selalu bisa up to date itu tentang apa-apa aja yang terjadi ataupun sedang sedang ada gitu di di lingkup kampus gitu kemudian selain itu fungsi dari public relation kan juga sebagai pemersatu dari antara angkatan di akuntansi ataupun ya biar antara angkatan bisa connect gitu lah jadi karena kita ya namanya sama-sama akuntansi gitu sehingga harapannya bisa sharing ataupun bisa nanti ada kebutuhan apa gitu dengan mudah bisa tersatukan gitu ke satu lingkup yang sama gitu terus mungkin departemen lain ada kreatif media juga jadi buat teman-teman yang suka untuk dalam perihal mengolah media ataupun mengolah desain desain entah itu Corel Draw atau Photoshop dan lain-lain kemudian ya bahkan untuk teman-teman yang baru mau belajar pun kita sangat terbuka juga gitu loh untuk itu karena ya saya pikir itu merupakan suatu apa ya soft skill termasuk hard skill yang harus dasar dipunyai orang lah untuk editing dasar gitu karena yang namanya kita sekarang punya masuki semakin digital kan sepertinya memang semua orang harus bisa gitu setidaknya bisa dasarnya gitu gak harus yang yang pro-pro banget gitu jadi ya juga bergerak disitu sehingga harapannya bisa membantu teman-teman dalam proses belajar lebih lanjut lagi karena seperti itu kan bisa menambah value teman-teman juga ketika bisa mengoperasikan sebuah aplikasi desain gitu jadi sesuai kata tadi Pak Taufik juga jadi bisa biar CV-nya gak kosong gitu jadi selain teman-teman bisa dapat pengalaman organisasi dan juga bisa nambah social teman-teman entah itu dari public speaking nya ataupun dari mungkin dari percaya dirinya dan lain-lain sebagainya atau mungkin skill secara yang nampak gitu seperti skill design ataupun skill dalam membuat membuat karya-karya ilmiah begitu karena karya ilmiah kan juga sesuatu yang menambah value dari masing-masing kita gitu jadi ya berdasarnya AMCI itu benar-benar sebagai apa ya sebagai pembantu dari prodi gitu untuk menjalankan visi-visi dari prodi satu akuntansi gitu jadi biar mahasiswa satu akuntansi semakin maju semakin maju secara pribadi dan juga maju secara prestasi begitu sehingga kedepannya bisa mencetak alumni-alumni yang lebih berkualitas lagi daripada sebelumnya karena kita tahu sendiri tadi kan juga Pak Dono juga sudah menjelaskan mengenai alumni-alumni terkenal dan juga ya harapannya bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi dan melampaui beliau-beliau ini gitu sehingga ya mungkin begitu saja dari saya Pak Dono mungkin kalau teman-teman ada yang ditanyakan lagi untuk buat Pak Dono ataupun bapak-bapak dosen yang tadi ataupun buat saya sendiri boleh sekali sehingga biar kita berproses bersama-sama di sini begitu mungkin gitu saja dari saya terima kasih buat waktunya dari Pak Dono saya kembalikan ke Pak Dono mungkin terima kasih semuanya ya terima kasih Mas Refgi terima kasih ya itu tadi disampaikan kepada Anda mengenai program-program HMJ berikutnya saya undang sebentar penting juga untuk teman-teman tahu ada Pak Nur hariawan lihatnya masih ada di sini Pak Nur Halo Pak Nur Halo nama saya Pak Anjir monggo ini ada dari dari subkoordinator akademik dan kemasukan monggo untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman nanti kira-kira teman-teman itu akan banyak berinteraksi dengan Panjenengan dan juga nanti di sini ada Mas Agu nanti monggo untuk memperkenalkan Pak Nur pada Mas Agu dan teman-teman yang lain monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan selamat jadwal semua ini begini Pak Dono tadi pada waktu kita PKKMB seri sesi untuk penjelasan subkoordinator kan sudah saya sampaikan secara detail untuk apa namanya teknis layanan mahasiswa nah ini perlu kami sampaikan ulang kembali bahwasannya untuk agenda ke depan setelah PKKMB teman-teman mahasiswa pro diakusasi khususnya ini jadwal untuk PMK dan KRS tanggal mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 yang datang nah ini untuk plotting dosen pemimpin akademik ini baru kita proses di WK Prodi nah nanti kalau sudah sampai ke teman-teman admin dan operator nanti kita masukkan ke siakat dan mulai besok akan kami paketkan mata kuliah untuk semester pertama ini untuk semester pertama itu masih kita bantu sesuai dengan produk-produk sebelumnya memang paket sudah kita inputkan nah mohon untuk semester dua dan selanjutnya mohon untuk secara mandiri nanti materi-materi apa yang saya sampaikan di siang tadi ini saya sudah buatkan Google draft-nya nanti bisa di-download dan bisa dibaca-baca untuk panduan PMK untuk semester-semester berikutnya kemudian yang kedua ini untuk teman-teman mahasiswa baru Prodi Akutansi ini kalian sudah saya kenalkan juga tadi untuk para admin dan operator Prodi sekaligus teman-teman pelayan kuliah dan nanti mohon sekiranya mulai besok tanggal 23 sudah mulai kuliah nanti kalau ada kendala untuk presensi ataupun nanti belum bisa masuk link zoom-nya untuk perkulian nanti kontak kami atau nanti setelah perkulian berjalan biasanya sudah ditunjuk oleh salah satu mahasiswa dijadikan ketua kelas dan nanti biar ketua kelasnya itu sebagainya hubung pada kami sekiranya nanti ada permasalahan di link zoom-nya mohon ke depannya nanti teman-teman mahasiswa yang menjadi ketua kelas nanti akan saya beritahu untuk klaim host link zoom-nya artinya nanti minta tolong untuk sebagai host pada saat perkulian dan kita ditipesen pada waktu perkulian kalau memang dosennya itu mengendaki direkod nanti bisa direkod dengan festoon jika bisa nanti bisa dengan cloud dan ataupun dengan record nanti kalau record nanti siapa yang menjadi host nanti langsung kerekam di laptop ataupun PC-nya masing-masing yang selanjutnya nanti kalau setelah perkulian berjalan mohon untuk di-end meetingnya karena untuk sesi berikutnya untuk perkulian selanjutnya untuk sesi satu dengan sesi keempat itu jadinya lima menit mohon untuk para ketua kelas nanti mohon dibantu kita setelah selesai perkulian mohon di-end meeting kalian kemudian selanjutnya terkait dengan informasi layanan akademik benar tadi sudah banyak sekali yang sampaikan Pak Donoh dan para teman dosen saya juga mengayu bagi bahwasanya mohon untuk teman-teman masa angkatan 2021 ini mohon diperhatikan penuh untuk ketentuan-ketentuan proses berhasil mengajarnya kemudian timelinenya untuk deregistrasi ataupun timelinen untuk proses-proses layanan secara online begitu kemudian ini saya mau konfirmasi dulu salah satu apakah sudah mengaktifasi email SSO-nya mas Mas Alfianto coba sudah belum mas halo salah satu ampun Pak oh yaudah nah ini kalau aktifasi SSO-nya sudah aktif nah itu nanti dilakukan untuk single sign on nanti bisa dilakukan untuk membuka apa namanya siakat SSO dan OCW-nya nanti OCW itu wajib dilakukan untuk presensi pada saat perkulian nanti mudah-mudahan sebelum perkulian minggu ini sudah ada edaran dari kami edaran kedua terkait dengan pemberitahuan link perkulian nanti ada tata retip dan lain itu nanti kita sampaikan begitu kemudian selanjutnya terkait dengan apa namanya kegiatan besok ini masih ada agenda satu lagi tanggal 18 ini kegiatan expo ini yang salah satunya nanti perkenalan ataupun profil-profil dari UKM Ormawa tentunya HMC pada lingkup prodi ini mohon untuk teman-teman maizah antusias menjadi peserta anggota HMC ini nanti yang tahun ini masih Mas Tezki Isani jadi HMC mohon untuk dimotivasi agar teman-teman maizah angkatan 2021 ini ikut berorganisasi tadi pagi empat alumni terbaik itu memang sudah memberikan motivasi pada kita semua arahan bahwa pentingnya ikut berorganisasi tentunya organisasi yang di kampus ini sudah kita terpantau dan nanti kalau ikut di luar mohon untuk pilih-pilih organisasi yang mana yang positif dan jasuh dengan kebutuhan teman-teman masalah begitu Pak Dono kita tutup nanti mudah-mudahan ada informasi lain nanti kita share ini Alhamdulillah kita sudah mempunyai grup angkatan 2021 perprodi nanti kita motivasi di situ juga nanti oke Pak Dono oke cukup Pak Dono dari saya oke Pak Nur Pak Nur baik mas Gu sebentar mas Gu biar kenal ini yang tendik dari pelayanan kuliah di S1 akutansi mas Gu Yudianto monggo mas Gu dibuka sebentar mas Ago ya mbak Maruni ada nanti atau Mbak Runi ini lagi ini mas Ago ini Mbak Runi ada nanti di ruang itu ada sebenarnya oh ini mungkin apalagi ini mungkin asar mungkin oke ini tidak apa-apa kalau gitu sudah diwakili oleh Pak Nur jadi teman-teman nanti akan banyak berhubungan dengan Pak Nur kemudian Pak Ago kemudian ada Pak Buruni ya untuk akutansi baik untuk selanjutnya teman-teman mohon teman-teman bisa memfollow ya memfollow Instagram S1 akutansi WNS namanya adalah S1 akuntansi FEB UNS jadi digabung S1 akuntansi FEB UNS ya S1 akuntansi FEB UNS ya silahkan di follow kemudian silahkan juga di follow apa namanya dosen-dosen kita tadi punya Instagram ya termasuk Pak Nur Hariawan tolong di follow juga ada Pak Taufik Arifin kemudian ada Pak Ibrahim Pak Tawajaya saya dan lain sebagainya teman-teman bisa dilihat di situ dosen-dosenya yang mempunyai Instagram ya di follow ini kan kita supaya apa melayani generasi-generasi milenial ya dan juga nanti itu penting untuk ini untuk akreditasi internasional kita kita pun juga ada YouTube yaitu adalah channel YouTube FEBUNS ya FEBUNS coba ini tolong di follow di apa namanya di subscribe itu Universitas 11 Maret di sebentar saya carikan dulu FEBUNS ini namanya apa ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS ya tolong di 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 subscribe jadi contohnya kita itu ada apel pagi dan sebagainya ini sekarang di di harapkan teman-teman juga mengikuti itu kemudian ada informasi-informasi macam-macam ya atau ada pengenalan kehidupan kampus kemudian ada acara-acara webinar dan lain sebagainya teman-teman bisa ada notifikasi yang dari apa akun YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Supaya tidak lupa monggo sekarang bisa di follow dan subscribe Instagram dari Prodi tadi Instagram dari Fakultas Anda bisa subscribe kemudian juga apa namanya YouTube dari Fakultas juga saya mohon bantuan dari Mas Rifki Mas Rifki Mas Rifki Halo Mas Rifki HMJ saya mohon bantuan untuk membuatkan WA Group teman-teman Angkatan 2001 jadi kira-kira bagaimana caranya supaya ini Pak Dono kita sudah punya Pak Dono bergabung saja pada kita sudah tapi di Perprodi atau Perprodi Perprodi Angkatan 2021 ada kemarin Angkatan 2020 ada kemudian secara keseluruhan kita minta gabung di telegram ada baik jadi nanti saya kalau gitu nyuntulung Pak Nur saya di di siap siap nanti semuanya saya minta masuk nanti siap kalau ada info-info saya langsung bisa forward saya pikir sudah sudah jam jam 15 lebih 5 kita adalah sesuai dengan jadwal itu ada sampai jam 15 14 kita masih ada 10 menit lagi saya sekarang persilahkan waktu 10 menit ini untuk saya pengen mendengar suara Anda sekarang coba Mas Septian Rizky Nugraha Anda dolong nama SMA mana kemudian cita-citanya apa monggo Mas Septian silahkan sebelumnya makasih Pak untuk waktunya terkenalkan nama saya Septian Rizky Nugraha saya dari Kabupaten Semarang SMA SMA Negeri 4 Semarang baik cita-citanya cita-citanya untuk saat ini saya masih pengen ngejar jadi di korak ataupun jadi ikut MT Pak manager ini baik kemudian kira-kira adakah pertanyaan atau kesan Anda bagaimana tentang prodi akutansi tadi yang sudah sudah dapatkan silahkan untuk kesannya sih saya bangga bisa masuk ke akutansi UNS karena UNS sendiri untuk jurusan akutansinya ternyata kaketatannya juga tinggi universitasnya sendiri juga masuk kelas ter satu ya jadi saya bangga bisa masuk ke UNS dan bersyukur bisa masuk ke sini baik terima kasih sukses selalu ya dia semuanya ya terima kasih Pak sekarang sekarang saya ingin ke Mas Ferry Cahaya Ferry Cahaya silahkan perkenalkan nama saya Ferry Cahaya Ramadan asal dari Soekarjo dari SMK 1 Soekarjo baik terus cita-citanya apa Mas Ferry cita-citanya mau kerja di kator akutan publik Wah bagus yang big four yang gede kita burungnya banyak Mas Ferry Anda punya hobik burung ini yang melihara Bapak saya semangat ya sukses buat Anda baik sekarang kita ke Widjia Zafira Widjia Zafira kaget dari mana saya dari Solo SMA berapa dari SMA 8 SMA 8 Solo di di Mojong cita-citamu apa cita-cita saya di kantor pajak insyaallah di pekerja di kantor akunan pajak semangat ya sukses sekarang Dennis silahkan Dennis halo Pak saya dari Pontianak jauh ini ya baik silahkan cita-cita saya pengen jadi auditor keuangan oke jadi auditor keuangan baik terus apa namanya gimana tadi mendengarkan tadi kira-kira ada kesannya bagaimana dik banyak itulah banyak informasi bar yang didapat terus makin tertarik sama jurusan ini oke ya semangat ya harus semangat ya terima kasih saya mau menyapa ini ikut kita enggak ya yang dari Timor Leste dari kelas apa namanya luar negeri yang dari Timor Leste sudah bergabung dengan kita belum ya Pak Nurhariawan ada yang dari Timor Leste teman-teman kita kemarin menerima mahasiswa internasional dari Timor Leste baik kalau belum ada yang kelas internasional mas apa siapa itu yang dari kelas internasional ada mas Faiz kita mas Faiz ada oh ya silakan pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa gimana cita-citanya pengen jadi apa ini cita-citanya pengen jadi pengusaha Pak oke baik oke sukses selalu ya sama satu lagi kalau kalau yang dari internasional program bisa hubungi nomor saya sebentar saya cat aja ya Pak oh ya boleh silahkan dicat ya nanti bisa gabung di kelas apa di WA group kelas internasional program jadi kelas internasional program itu teman-teman itu kita membuka full bahasa Inggris jadi dari semester 1 sampai semester akhir itu pakai bahasa Inggris jadi ini ada Mas Alwan Faiz ya ini Mas Mas Isham juga Mas Isham mana Mas Isham Halo Mas Isham Halo Pak ya mana Mas Isham saya Pak saya Pak oh ya Mas Isham ya oke baik silahkan nanti tergabung dengan itu tadi ya di accept di grup ini tadi beliau teman-teman ini adalah di kelas internasional nanti akan ada kalau tidak kelur akan ada jalur perluasan jadi akan ada tambahan lagi untuk teman-teman di kelas internasional ya ini karena tahun pertama mungkin Anda masih belum banyak orang belum banyak mahasiswa yang bergabung di kelas internasional tetap semangat bahasa Inggrisnya juga kemarin itu ada syarat-syarat khusus dengan Tufl, TPA dan lain sebagainya yang bisa masuk di dalam kelas internasional juga Anda harus semangat ya Anda harus oke kemudian yang paling jauh dari mana ini Aceh ada Aceh di bawahnya Aceh Medan yang dari Medan Sumatera Utara belum enggak ada di Kalimantan siapa yang dari Kalimantan 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 kalau Merah Merah dari Boyolali mana Merah dari Boyolali ini Merah Leta silahkan Merah Leta oh ya ada dari Boyolali Merah Leta kemudian kalau kalau Andre Andre Verdiansa dari mana nih Andre Medan dari Medan oke baik Gilbert Gilbert Papua mana Gilbert oke semoga ada masalah di Papua mungkin beberapa waktu ini ada masalah sedikit kita doakan semoga nanti segera bisa kuliah nanti di Solo kan lebih bisa bertatap mukanya baik teman-teman teman-teman apapun tidak ada pertanyaan atau adakah pertanyaan teman-teman silahkan ini mumpung kita masih punya waktu 2 menit oke baik kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dan silahkan teman-teman menulis nomor saya ini saya tulis silahkan Anda bisa langsung kontak dengan saya ini saya tulis 081 21 53 50 90 ya nah ini ya silahkan Anda bisa menulis bisa Anda menghubungi saya secara langsung jangan khawatir apabila ada segala permasalahan silahkan Anda kontak saya secara langsung baik apabila tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang perlu disampaikan Alhamdulillah berbelalamin kita sudah apa namanya menyelesaikan acara pada sore hari ini dengan Alhamdulillah lancar ya terima kasih kepada para dosen juga Pak Koordinator dan juga ada TNT ada Pak ada Pak Nur Haryawan Buruni juga Pak Ago terima kasih Pak Wahyu Pak Ibrahim dan juga Pak Taufik terima kasih atas kejadiannya kita berdoa bersama-sama semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT Tuhan yang mahasiswa kita diberikan perlindungan terutamanya dalam masa pandemi ini kita semua diberikan sehat kuat panjang umur kemudian semoga bisa manfaat dan semoga bisa berkah yang kita lakukan semua tentu kemudian tadi tugas utama Anda adalah belajar jadikanlah itu sebagai landasan Anda dalam beribadah untuk kemudian mencari ilmu itu juga beribadah saya doakan semuanya lancar sukses studinya tidak ada arah lintangan halangan dalam anda belajar terima kasih dari saya mohon maaf atas segala keterbatasan kesalahan yang saya lakukan kemudian sekali lagi doa saya kepada Anda semua diberikan barokah atas apa yang sudah Anda pilih sudah Anda apa namanya akan memasuki dunia perkuliahan semoga barokah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tutup dengan yaya kita kita on mic si apa oke sekarang kita sesi foto oke sesi foto ya oke ini yang ditetap satu dua tiga berikutnya satu dua tiga oke berikutnya satu 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 dua tiga oke satu dua tiga oke setelah oke setelah ketujuh satu dua tiga setelah ke delapan satu dua tiga setelah ke jembilan satu dua tiga baik teman-teman sehat selalu semoga kekejahatan ekonomi bangkit ya untuk Indonesia rakyat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembalikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa tadi ya terima kasih untuk Instagram dan YouTube follow terima kasih selamat sempat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati